Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sob, jumpa lagi di channel kak yok Kali ini saya akan menjelaskan ya sedikit Mengapa pada saat kamu mengambil gambar dengan mode kamera super macro ini Gambarnya tidak jelas ya Atau buram Oke, gimana kelanjutannya mari kita simak videonya sampai habis Jangan di skip agar infonya tidak setengah-setengah ya sob Oke sob, disini saya akan menjelaskan Kenapa pada saat kamu menggunakan kamera super macro ini Hasilnya tidak jelas sob ya Oke, kita coba ya untuk kamera lensa super macro ini Kita coba untuk mengambil sebuah objek Namun, objek yang kita dapatkan ini Alhasil gambarnya itu buram ya Tidak jelas seperti ini Oke sob, jadi untuk pengambilan gambar pada mode kamera lensa super macro ini Itu kamu tidak usah melakukan dengan jarak yang cukup jauh ya sob Jadi kalau kamu melakukan mengambil gambar dengan kamera super macro ini Itu cukup ambil gambar antara 2 cm sampai 4 cm ya Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Nah ini dia sob, saya mencoba mengambil objek yang sangat dekat sob ya Ya sekitaran 4 cm ini Oke, dan hasilnya akan sangat-sangat detail sekali sob Oke sob, jadi kesimpulannya Jika kamu mengambil sebuah gambar dengan mode kamera super macro ini Itu kamu tidak usah mengambil jaraknya terlalu jauh ya Karena kalau kamu mengambil jaraknya terlalu jauh Hasilnya akan tidak maksimal ya Dia akan ngeblur Jadi usahakan pada saat kamu mengambil sebuah gambar dengan mode kamera super macro ini Itu jaraknya ya antara 2 cm sampai 4 cm saja ya Agar hasil gambarnya itu terlihat lebih detail Oke sob, saya rasa cukup sekian dulu untuk video hari ini Dan semoga saja bermanfaat ya buat kalian semua Dan jika ada hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan kalian tulis komentar di bawah ini Oke sob, sekian dulu untuk video hari ini Dan saya akhiri Wassalamualaikum Walaumatollohiwabarokatuh Terima kasih telah menonton